Slit, 4151, shot 2, take 2, scene 06, and... 2, 1, die of water You hit a lot between the south and the coast In the direction of a ride, is allowed it... Ugh Hai 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 kita lihat tempat lalu hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan kasih nah pokoknya apa ya action selamat menikmati selamat menikmati oke aku dari mentara depok timur kita akan move ya ke daerah muting kebetulan ada beberapa sin dan di semangka kemarin udah udah berapa sin 5 sin ya atau 4 sin pokoknya udah selesai di motor sudah di semangka juga sudah semangka satu besoknya dekat rumahnya Pak Edi alias masul-masul kita akan moving travel ke muting ya daerah terkenalnya muting gitu ya luar biasa banget karena disana ada kalibian ada rusak ya dan segala macam baju dan di depan ini adalah mbak Nadine beserta sekarang saya sedang berada di sota takal batas antara Papua New Guinea dan Papua Eri udah saya saya buat sampai sekarang masih sayang seorang arsitek juga ya 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 Papan cuma tinggal lapis, mendingan pilih keluar deh. Itu berat-berat semua itu perempuan, makannya banyak banget soalnya. Ini yang saya keluar. Nah tuh liat di belakang udah pada ngantri. Jadi setiap mobil mau nyebrang di jembatan kecil ini, jadi papannya harus ditelatang kembali, karena pasti akan bergoyang dari mobil yang sebelumnya sudah tewas. Nah, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 5 mobil. Tapi paling bayar paling belakang, ya. Stop. Nggak tahu tuh. Kurus, kurus, kurus. Kurus, kurus, kurus. Hari pertama kita di muting, sedang persiapan mau menuju ke lokasi di sepanjang Kalidian, di mana adegan saya ketemu sama Felix. Mau ngajak dia ikut sekolah. Sekarang kita lagi persiapan, nanti malam kita agak sekelah, karena perjalanan ini yang panjang dan jauh. Tapi sampai di sini hati kita lega. Pak Bahtiar. Hebat. Pokoknya segala yang kita butuhkan di sini semua ada, terutama makanan. Ibu, saya lihat sampai subuh. Nggak berhenti-berhenti masaknya. Saya bangun jam 4, masih masak. Jam 3 masih masak. Luar biasa. Ini buat orang-orang ini semua ini. Luar biasa. Tepuk tangan buat ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dari desa Muting tadi ke sini kurang lebih sekitar 45 menit. Dengan rute yang lumayan ekstrim. Karena kita pakai longboat. Longboat ini kurang lebih panjangnya sekitar 9 meter. 9 meter. Dan satu mesin. Kira-kira ada sekitar 10 sampai 12 orang. Pak Felix. Tadi barusan saya main dengan pemeran Anda yang masih muda. Terus Anda melihat dia tadi seperti apa? Bagus mainnya? Bagus. Mainnya seperti yang terjadi. Terjadi ketika Bapak masih muda? Iya. Kurang lebih seperti itu? Seperti itu. Kalau Pak Batyar bagaimana? Bilang bagus ya. Bagus. Bagus sekali ya? Bagus. Terima kasih. Soalnya saya di sini agak takut naik longboatnya itu panjang sekali. Tidak bisa nyala saya takut ke bawah arus sampai ke sana. Sampai ke Australia itu. Jadi Pak Felix senang kok? Dan seperti ini tadi? Senang. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya Pak Bas ya? Terakhir PT. Waktir bilang. Kalau biasa kok tidak sekolah, tidak punya pekerjaan nanti. Kok jadi pem apa? Orang maksudnya suka guru bantu kerja ini. Jadi kuli begitu. Jadi kuli. Kuli kasar gitu ya? Kuli kasar. Kurang lebih seperti itu tadi ya? Iya. Saya kan dekatkan tadi. Goloknya saya, saya pegang kudanya tadi. Kurang lebih seperti itu Pak Batyar? Iya. Itu dari hati ke hati. Iya. Terima kasih. Jangan kasih bergerak apa Pak Cik. Jangan kasih bergerak apa Pak Cik. Oke. Jadi. Selain tadi ya, dipasang ikan lagi ya. Speed. Slate 393, shot 7, take 2. And... Action! In 40 ya, 40. Sampai, 45. Luar biasa kelihatan. Dari kawan-kawan. Lalu, dikawal. Selain itu, dikawal. Sampai, kelihatan. Sampai, kelihatan. Lalu, dikawal. Sekarang, dikawal. Tidak, sampai. luang saja terus kalau sekolah nanti siap kalau tidak salah kau sudah lulus SMP sudah nanti kita jaring adik jaring-jaring ikan jalan-jalan khusus Tadi pagi cuaca bagus, maka dikeluar, rencana kita mau ambil. Matahari pagi, rupanya banyak kendala teknis, sehingga sedikit melar, dan akhirnya hujan turun. Sekarang posisi kita menunggu kejadian reda. Adegan di mana saya, Pak Bhatiar, sedang mencari beberapa murid dari desa ke desa, sepanjang kali dia. Rupanya memang sulit untuk mencari beberapa anak saja untuk bisa masuk ke SMA. Terima kasih telah mencari beberapa murid dari belakang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan berhubung Ibu Dewi tidak ada sin di Rawa-Rawa dan di Kalibyan ini Jadi ya saya tim Hore di sini Hampir setengah jam, mungkin 45 menit ya Kita sudah menjurus suri Kalibyan ini Dan setiap 1 meter berbeda pemandangannya Kita juga mengikuti matahari yang mulai terbenam Dan ini kurang lebih jam 5 sore Dan di sini, panggung ini masih hujan Jadi air di Kalibyan ini naik Dan lihat hotel rukut Jauh Jauh di jauhan apa di panas Matang di jauh, rukut lah Nah kalau musim panas Ini airnya sulut Dan ini ke warna coklat Jadi ada dua musim di sini Terima kasih Tauan deh, makannya banyak Siapa nih yang pesan keputin ini? Tidak bisa Tapi hari ini makanan malamnya, tuh Sama tahu dan kucis The best Ini daging yang mana sih? Terus kepentingnya udah habis Tapi udah habis Kebetulan udah kata tuh banyak Buktinya Jadi makan dong? Nanti yang nangkep pembikiran tadi kan? Tidak suka Aku udah pake lo pokok prasuka Tidak suka kata dia Tidak suka Tidak suka Kok harus makan? Tidak suka Terakhirnya Terakhirnya kemana pak cok? Balik lagi dong Sampai sini saya terus Iqbal Senat Woi Gimana ini? Gimana ini bapak? Saya bingung nih bapak Betul-betul bingung saya Ini anak-anak Keputusan Kenapa dulu saya injak dulu Boleh gak? Woi cihir mau dikadu? Bapak yang lukuran Bapak yang lukuran Iya ini Ketung ke mana? Baik Seatah Baik Baik Lukuran Ya Baik Lutuhan ình yo Sandrol tenang ya adik saya tolong ternama aku mau sekali mau mau sekali lima ratu, lima tujuh, tiga dan tiga saya ada pertanian boleh bapak? saya nggak saya nggak saya nggak saya sudah oke saya sudah disini jangka so menurut tanpa blessings Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak di sini, Bapak? Di sepanjang Kalidia ini. Mereka tidak mau sekolah jauh-jauh ke sana. Untuk ke desa Muting saja, mereka harus melalui darah, lewat perahu. Itu pun sangat jauh. Tidak mungkin mereka mau. Kakak langsung berteriak, berteriak keras, berdiri. Berdiri, kakak. Ya, betul ya, Pak Wartiyah. Saya sangat mendukung daripada di Bangun jauh-jauh. Kita harus di Bangun di Muting ini. Keras, ya? Itu harapan saya. Oke, habis itu langsung. Ini akan solusi untuk anak-anak kita. Anak-anak saya sudah pergi sekolah jauh. Tinggal ikhbal dengan adiknya saja dengan si. Saya seminggu ini bicara ini. Saya kira tidak ada jalan lain-lain. Ya, betul itu. Pak Wartiyah, saya sangat mendukung. SMA harus dibangun di Muting ini. Kami sedang siap-siap. Hai. Hai. Oh, jangan tutupi. Stop apa-apa. Gitu, soalnya. Brut! Bawa kamera. Slip, slip. para pemirsa kita sudah memperbaiki mobil ini mobil tahun tahun dulu yang memperbaiki juga orang dulu jadi kita berharap semua dia bisa jadi benar kalau tidak jadi benar jangan kacau kita semua jangan kacau selamat menikmati 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 jadi duduknya tadi gimana? duduknya ya gitu Bek ya biar nggak biar gue bisa saya sekarang berada di SMA Negeri 1 Muting Muting ini adalah daerah di ujung Merauke, 300 km dari Merauke, daerah dimana proses pembuatan film bentar di Ufuk Timur kita proses kisah tentang sejarah pembangunan sekolah ini diperjuangkan oleh beberapa orang guru yang kita mainkan dalam film ini ini kisah yang sangat luar biasa karena mengat kisah nyata tentang bagaimana perjuangan guru-guru ketika jaman segitu kurang lebih ya sekitar 15 tahun lalu lah 13-15 tahun yang lalu daerah ini masih sangat-sangat tertinggal, belum ada transportasi yang memadai dan bagaimana perjuangan guru-guru ini untuk memperjuangkan akhirnya SMA ini bisa berdiri hanya dengan satu tujuan agar penduduk asli sini anak-anak kemarin bisa mendapat pendidikan yang layak jadi ini film yang sangat luar biasa, sangat inspiratif dan memotivasi menurut saya karena bagi saya pendidikan itu sangat penting gitu ketika kita berbicara mengenai sebuah bangsa, bangsa ini mau maju kalau kita punya pendidikan baik untuk generasi muda ke depan jadi bagi saya film ini sangat baik untuk kita tonton bersama-sama harapan saya film ini menjadi salah satu pencerah lah bagi kita semuanya bahwa inilah kondisi Indonesia seperti ini kita berada di satu daerah yang merupakan daerah yang paling ujung dari Indonesia di daerah Meraukes ini, daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ya semoga ya film ini menjadi hiburan bagi kita semuanya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita lakukan hari ini dan ya jangan lupa datang ke bioskop, beram-am menonton film Bentar di Fukit Timur disana ada orang-orang hebat yang bermain, ada Mas Matias Mucus, Alan Adin, dan saya sendiri Edo Kondologet ya kita akan, ya lihat laporan kita saya akan menjadi bapak nama Kasimirus Mahuse, orang asli Marin nah, ya sudah, selamat menonton Bentar di Fukit Timur udah nih? yuk mereka turun aja, turun, biar langsung getrek oh iya, langsung, langsung, langsung jalan, langsung ayo, tunggu, tunggu, tidak sampai coba, 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 coba ayo aja 3x1 and action 973 contang 6x1 and action Terima kasih. Terima kasih. Terindah, buruk, senang, atau susahnya? Susahnya sebenarnya cuacanya saja sih. Disini unik cuacanya. 5 menit hujan, 10 menit matahari, 5 menit lagi hujan. Begitu terus. Kayaknya kita benar-benar berpacu dalam hujan. Tapi I'm happy. Betul nggak kira-kira di muting sendiri nih? Buat naca. Kalau untuk tinggal di sini, pasti saya akan melakukan sesuatu. Kalau boleh memilih, saya akan punya warung. Isinya, saya tidak mau kalah dengan Bu Haji. Bukan hanya handphone aja yang jual. Nanti saya mau punya TV yang ukuran berapa ins besar. Jadi kita bisa nonton bersama film. Mentari di Upok Timur. Dan disini seru karena masyarakat tinggi. Mereka terbuka untuk kita juga membantu. Jangan lupa untuk menonton Mentari di Upok Timur. Ajak teman, pacar, keluarga, adik, kakak, semuanya. Karena ini memiliki pesan yang positif. Selamat penonton. Sementar, saya mau bergerak dengan Ibu Dewi. Jadi saya, Bapak Kasimirus Mahusai. Ini Ibu Dewi Ambarwat yang cantik sekali. Jadi kita syuting itu, Ibu ini bikin suasana segar. Iya, saya selalu membawa air minum. Bukan, karena yang kru-kru-nya semua mukanya kurang bagus. Sama kira-kira saya. Tapi ini Pak Kasimirus baik sekali. Dia benar-benar mulia hatinya. Membenarkan sekolah di atas. Terus makuin. Kemudian anak-anak di saya menghibur Pak Bahtiar juga. Kalau sedang stres atau tambah stres. Melihat Kasimirus, saya juga tidak tahu. Itu beda tipis. Tapi ya ini. Saya senang bisa bekerja sama dengan Mangado di sini. Karena dia murah senyum. Yang jelas terima kasih sama Nadine. Ini perjanan yang sangat luar biasa. Jauh banget jalan dari Merauke ke sini ya. Semangat. Tapi Ibu ini sangat luar biasa. Selalu pagi-pagi bangun dengan muka yang penuh senyum. Jadi ya bikin semua kru jadi semangat lah. Yang jelas asik. Terima kasih, Ibu Nadine. Terima kasih juga sama-sama. Oke. Mantap. Terinspirasi dari kisah nyata di Papua tentang pendidikan di Merauke. Nikolaus Mahuse dari Ikan, Ibu. Kok mau kemana? Sama ke Merauke, Ibu. Sama sekolah di SMA. Saya rasa kita punya jalan terbaiknya. Apa itu, Bapak? Jalan terbaik satu-satunya adalah dengan mendirikan SMA di Kampung Munting ini. Perjuangan membangun SMA di Munting. Buat apa kita harus bangun SMA di Munting? Gedungnya saja belum ada. Menurut saya, SMA lebih bagus dibangun di pupul sana. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak di Sepanyak Kalibian ini, Bapak Eko? Mereka tidak akan mungkin jauh-jauh sekolah sampai ke sana. Itu sama saja Bapak-Bapak sudah menghancurkan cita-cita anak-anak di Sepanyak Kalibian ini. Dibintangi oleh Yang sama untuk kita Melihat itu apa di atas sana? Matahari, Kakak. Matahari itu dia muncul dari mana? Dari timur, Kakak. Oke. Itu artinya apa? Artinya, kita orang-orang yang hidup di wilayah timur ini adalah orang-orang yang pertama kali menikmati matahari ini muncul. Tapi kenapa? Justru kita ini Menjadi orang-orang yang paling tertinggal di negeri ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.